Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu Mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat Sekarang kita sudah berada di Pasek ketiga di bulan Suci Ramadan Yaitu masuk kepada Ipkuminanar Jadi dibebaskan ya orang-orang yang ikhlas beribadah Puasa dan beribadah-beribadah yang diperintahkan oleh Allah SWT Yang ikhlas maka akan ada Ipkuminanar Ada jaminan untuk bebas daripada api neraka Kalau sudah bebas dari api neraka berarti kita akan mendapatkan surga luar biasa Maka di tanggal 20 sampai ke tanggal 10 ini ada bahasa Ipkuminanar Ini luar biasa Sebuah jaminan dari Allah SWT untuk orang-orang yang beriman Kemudian melaksanakan puasa Kemudian dia mendapatkan predikat takwa Nah jadi dijamin oleh Allah SWT Ipkuminanar Bebas daripada api neraka Sudah jelas pasti akan mendapatkan kebahagiaan Yaitu surga Allah SWT Karena sesungguhnya Orang-orang yang berita takwa dipastikan Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan Maka dari itu Jangan sia-siakan bulan Suci Ramadan Itu berbanyak ibadah Apalagi di hari terakhir Dari tanggal 20 sampai akhir Ramadan ini Ada malam-malam ganjil yang diprediksikan oleh para alim ulama Dan semua kita berharap agar kita Mengenang pada satu titik itu Yaitu malam ngayelatru qadar Dimana disini dilipatkan Dan akan bagaikan seribu kali Setiap ibadah kita Kepada Allah SWT Jadi yang jelas Siapa sih yang mau gak ke surga Pasti semuanya pengen ke surga Kan bahasanya begitu ya Yaitu quminana dibebaskan daripada rapi neraka Jaminan mendapatkan surga Semua orang Kalau ditanya pasti pengen ke surga Coba aja maling Maling tanya Lu mau ke surga? Mau Orang yang kagak sholat tanya Mau ke surga apa? Mau Orang yang kagak ngaji Kagak ibadah Kalau ditanya Pasti mau masuk ke surga Ya kan? Tapi jangan ngeleneh Makan macam-macam Orang kagak mau sholat Kagak mau ngaji Kagak mau kuasa Kagak mau jakat Kagak mau ibadah Ya kan? Begitu ditanya Pengen ke surga Ya Itu malah Kudu kita bilangin Lu sehat Nah iya Coba kagak mau ngaji Kagak mau sholat Kagak mau kuasa Kagak mau jakat Kagak mau ibadah Maksudnya pengen ke surga Yang penting kita bilang Lu sehat Ada-ada saja Orang begitu Jadi segala sesuatunya itu Memang bergantung pada diri kita Maka di bulan suci Ramadan Di pasir ketiga ini Sebuah kesempatan Masih yang sangat besar Buat kita Jangan ditinggalin Ya kan? Makanya Kesempatan-kesempatan ini Harusnya Diraih oleh kita Dipegang Diikat di dalam hati kita Agar ketika Ramadan Pamit dari kita Kita tidak menyesal Karena kita sudah Melakukan yang terbaik Untuk kita Sudah melakukan yang terbaik Untuk Ramadan Sudah melakukan yang terbaik Untuk ibadah kita Kepada yang maha kuasa Sehingga kita mendapatkan Predikat takwa Dan mendapatkan surga Dari Allah SWT Serta dijamin Ini sangat luar biasa Semoga kita Termasuk orang yang dapat Menjalankan ibadah Dengan tulus dan ikhlas Untuk mendapatkan Itu Untuk mendapatkan Hadiah surga Dari Allah SWT Semua Pengen masuk surga Ya kan? Untuk kita berbahagia Orang-orang yang beriman Orang-orang yang berpuasa Kemudian bertakwa Kepada Allah SWT Karena memang Dipastikannya orang yang beriman Untuk berpuasa Agar mendapatkan Predikat ketakwa Di sisi Allah SWT Semoga ibadah kita Disertai dengan ketulusan Dan keikhlasan Sehingga kita Betul-betul Mendapatkan Idkum minana Pasti Mendapatkan surga Dari Allah SWT Sampai jumpa lagi Bersama Mr. Akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surga berawak Surga Selamat menikmati